Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Eka Apriliani Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kali ini Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Selesai Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri Untuk yang pertama yaitu ada sin x sama dengan sin alfa Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya Yang kedua cos x sama dengan cos alfa Ini juga sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya Nah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini Yaitu tentang tan x sama dengan tan alfa Ini akan kita ulas lebih mendalam lagi Oke Yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu tentang tan x sama dengan tan alfa Ingat tan positif di kuadran 1 dan di kuadran 3 Tan x sama dengan tan alfa berarti x nya adalah alfa Tadi positif di kuadran 1 Maka kita tuliskan alfa disini Kemudian positif juga di kuadran 3 Kita juga tuliskan alfa disini Alfa disini yaitu dari sudut mendatar Ingat Menghitung sudut Itu dari sini ya Berlawanan arah dengan jarum jam Itu adalah positif Searah dengan jarum jam Itu adalah negatif Tan x sama dengan tan alfa Maka x nya adalah alfa Plus k kali 360 derajat Kenapa plus k kali 360 derajat? Karena kalau kita putar 1 kali putaran penuh Sudutnya itu kembali lagi Atau tetap Putar 1 kali putaran penuh Sudutnya kembali lagi atau tetap Kemudian yang kedua Ini Dari sini Sampai sini Dari sini ya Sampai sini Berarti ini Sampai sini kan 180 Nah ini nambah berapa? Nambah alfa ya Berarti 180 180 180 derajat plus alfa Plus k kali 360 derajat Ada dua rumus berarti ya Ini satu dua Tapi dari dua rumus ini Dapat kita persingkat Menjadi satu rumus saja Yaitu apa? Alfa Alfa Plus k Dikali 180 derajat Kenapa ini menjadi rumusnya ini? Karena Alfa disini Kita putar setengah lingkaran Setengah lingkaran Hasilnya itu sama Atau tetap Ini ya Kita putar setengah lingkaran Hasilnya sama Atau tetap Berarti Untuk tan X sama dengan tan alfa Rumusnya itu adalah X sama dengan alfa Plus k Kali 180 Derajat Kemudian Kita langsung masuk ke contoh Tan dua X sama dengan akar tiga Untuk X Lebih besar sama dengan negatif 180 derajat Kurang dari sama dengan 180 derajat Tan berapa yang hasilnya akar tiga? Kita cari Ingat Tan di kuadran satu Dan di kuadran tiga Yang hasilnya positif Berarti kita cari saja yang di kuadran satu Yang lebih gampang Ya Tan berapa? Iya pintar Yaitu adalah Tan 60 derajat Berarti tan dua X sama dengan Tan 60 derajat Ini Bersama ya Sekarang kita tinggal langsung ke rumus X Ini X Karena disini X Nah ini berapa? Dua X Maka kita tulis Dua X Sama dengan Alfa Ini alfa ya Karena disini alfa Nah ini berapa? Disini adalah 60 Berarti kita tulis 60 derajat Plus K Kali 180 Derajat Kita disini Mau mencari X Sedangkan ini masih Dua X Berarti diapakan? Dibagi Semuanya kita bagi menjadi Semuanya kita bagi Dua 60 bagi dua 30 derajat Plus K K Kali 180 bagi dua 90 derajat Oke selanjutnya Kita masukkan nilai K Biar memenuhi interval ini Yang pertama berarti Untuk K Sama dengan Kita ambil nilai K Berapa? Iya Itu adalah Negatif Dua Untuk K Sama dengan Negatif Dua Maka X Sama dengan X 30 Kita tulis lagi 30 Plus K ini Kita ganti menjadi Negatif Dua Dan dikali 90 Derajat Sama dengan 30 Derajat Ditambah Ini berapa hasilnya? Negatif 180 Derajat 30 Derajat Ditambah Negatif 180 Derajat Hasilnya adalah Negatif 150 Derajat Memenuhi tidak Dalam interval Memenuhi Maka kita tulis dengan M M disitu adalah Memenuhi Dan kita lanjut Untuk K Sama dengan Negatif 1 X Sama dengan 30 Kita tulis lagi 30 Plus K K disini Kita ganti Negatif 1 90 Tetap Tinggal kita hitung 30 Derajat Ditambah Negatif 90 Derajat Berapa? Negatif 60 Derajat Ini juga masih Memenuhi dalam Interval Yang selanjutnya Untuk K Sama dengan 0 X Sama dengan 30 Derajat Kita tulis lagi 30 Derajat Plus K Kita ganti Angka 0 Dikali 90 Derajat Hasilnya adalah 0 X 90 0 Ya Hasilnya adalah 30 Derajat Ini juga masih Memenuhi dalam Interval Nih Lanjut Nggak? Kita lanjut Itu untuk K Sama dengan 1 X Sama dengan 30 Derajat Plus K Kita ganti Angka 1 Dikali 90 Derajat Berarti 30 Derajat Ditambah Berapa hasilnya? 90 Tinggal kita jumlahkan Itu adalah 120 Derajat Ini juga masih Memenuhi dalam Interval Oke Kita lanjut lagi Untuk K Sama dengan 2 X Sama dengan 30 Derajat Plus K Kita ganti Angka 2 Dikali 90 Derajat 30 Derajat Plus Berapa ini hasilnya? 180 Derajat Berarti hasilnya adalah 210 Derajat Memenuhi tindak Dalam Interval Tidak Maka saya tulis Dengan T M Artinya Tidak Memenuhi Kalau sudah Ini sudah tidak Memenuhi ya Kalau dilanjutkan Sampai 3 4 Dan Terusnya Itu jelas Tidak Memenuhi Tinggal kita buat Kesimpulannya saja Berarti Himpunan Penyelesaiannya adalah Kita tulis Dari yang Terkecil Sampai yang Terbesar Negatif 150 Derajat Negatif 60 Derajat Ini ya Terus Berapa lagi? 30 Derajat Selanjutnya 120 Derajat Oke Ini dia Hasilnya Ini adalah Materi untuk Tan X Sama dengan Tan Alpha Sudah ada Contoh soalnya Juga Mungkin Itu saja Pada pertemuan Kita kali ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.